Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, apa kabar anda hari ini? Mudah-mudahan semakin sukses, semakin mulia Berjumpa lagi dengan audio saya Yang insya Allah rutin akan saya keluarkan tiap pekan Membahas hal-hal yang memang kita butuhkan dalam kehidupan ini Terutama masalah komunikasi Masalah mental health, masalah personal development Kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya Kenapa? Karena memang salah satu yang membuat hidup seseorang itu sulit bertumbuh dan berkembang Apabila tidak dipercaya oleh orang lain Maka untuk memudahkan berbagai urusan yang kita lakukan saat ini Supaya kita terus bertumbuh dan berkembang Serta memiliki pengaluh yang kuat kepada lingkungan sekitar Upaya terbaik yang perlu dilakukan adalah Menjadi orang yang bisa dipercaya Dan perlu Anda tahu Membangun kepercayaan itu perlu waktu Tidak saknyek, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba Nah kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang dipercaya Yang pertama kita harus punya integritas Apa itu konsisten dan selaras antara pikiran, ucapan, dan tindakan Ada juga sih yang mendefinisikan integritas itu sebagai sikap, pikiran, dan ucapannya sama baik Itu di waktu sepi atau waktu sendiri maupun saat bersama banyak orang Jadi sikap, pikiran, dan ucapannya itu sama Tidak kalau dilihat orang dia lebih berwibawa atau kemudian lebih baik Kalau sendirian dia ngaco, tidak begitu Sama, itu orang yang punya integritas Dan kita bisa dipercaya orang karena kita tidak pelin-pelan Tidak omdok atau omong doa Kata-katanya bisa dipegang oleh orang-orang di sekitar kita Kenapa? Karena orang yang punya integritas itu Bila berjanji, ditepati Memenuhi komitmen yang sudah dibuat Apabila ada perubahan, ya terhadap komitmen itu Ia akan memberitahu perubahan tersebut Tidak diem-diem aja gitu Ya orangnya jujur dan terbuka Termasuk orangnya juga berani mengungkapkan isi perasaannya kepada orang yang diajak bicara Nah, saya ingin bertanya kepada Anda Pernahkah Anda bertemu dengan orang yang tidak punya integritas? Kalau janji berdusta Istilah orang Jawa itu Pinter ngomong tapi tidak bisa menjalani Jarkoni, bisa berucar, tidak bisa ngelakoni Atau pintar bicara tetapi tidak bisa menjalani Pernah ketemu dengan orang sepertama ini? Apa yang Anda rasakan? Tidak nyaman bukan? Kadang-kadang muncul was-was Kadang-kadang terbawa suasana yang negatif Pokoknya gelisah lah dengan orang yang tidak punya integritas Wajar apabila Thomas Stanley dalam bukunya Menyatakan ya ada 30 faktor penentu sukses Yang dia lakukan riset keliling dunia Terhadap orang-orang sukses dunia Dia teliti Apa itu penentu faktor sukses? Ada 30 yang nomina Dan yang nomor satu adalah Integritas Itu mengalahkan nilai sekolah Mengalahkan orang yang sekolah di sekolah terbaik Mengalahkan kerja keras Mengalahkan orang yang disiplin Mengalahkan orang yang jago presentasi Yang nomor satu itu adalah Integritas Nah Maka menjadi mengerikan ya Kalau ada orang yang tidak punya integritas Saya ingin bertanya juga kepada Anda Apakah Anda orang yang punya integritas? Sebab kalau jawabannya tidak punya Integritas atau setidaknya integritasnya rendah Bersiaplah untuk tidak dipercaya banyak orang Namun apabila Anda punya integritas Bersyukurlah Karena Anda dipercaya oleh orang-orang di sekitar Anda Anda akan menjadi orang yang dipercaya Tapi bukan hanya integritas Anda akan dipercaya oleh orang Kalau yang kedua juga ada Yaitu Jangan ember Apabila ada orang yang menitipan cerita Atau rahasia kepada Anda Pastikan disimpan dengan baik Tidak ember Tidak mudah cerita Ember itu Ya itu banyak cerita Banyak ngomong Tapi kalau kemudian Anda mampu menjaga rahasia Dan privasi orang lain Itu sangat penting dalam Pergaulan Tidak juga sering menggibah Atau membicarakan orang lain Alias Bukan itu Waktu menemani mereka Saat ada momen-momen penting dalam hidupnya Ya Diambil boleh dong Kalau saya menyebutnya Tabungan energi positif Kebaikan berbuah kebaikan Keburukan berbuah keburukan Semakin banyak kita berbuat kebaikan Atau sering disebut energi positif Maka hal-hal positif akan datang kepada kita Nah Memberi bantuan adalah energi positif yang bernilai besar Maka apabila kita sering memberikan energi positif yang besar Di kemudian hari Hal-hal positif datang kepada kita Dalam jumlah yang besar Salah satu hal positif yang kita terima adalah Kita dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita Kepercayaan besar Anda Bisa Anda dapatkan Kalau Anda berintegritas Anda tidak ember Dan sering memberikan dukungan kepada banyak orang Saat kepercayaan besar Anda dapatkan Maka hal-hal besar bisa Anda lakukan Percayalah Misalnya Rasulullah itu dulu dijuduki Al-Amin Orang yang dipercaya Dari penduduk Makkah waktu itu Karena ia punya integritas Bisa menjaga rahasia Dan senang membantu orang lain Maka sampai kemudian Nabi Muhammad SAW Menempati kedudukan nomor satu daftar manusia yang paling berpengaruh Dalam panggung sejarah dunia Hal ini dinyatakan oleh Michael Hart Seorang ahli astronomi dan ahli sejarah Yang sangat terkenal di Amerika Yang dituangkan dalam bukunya berjudul The 100 ranking of the most influential person in history Buku ini membahas ratus orang yang dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh Sepanjang sejarah umat manusia Dan nomor satu adalah Nabi Muhammad Kenapa? Karena dia bisa dipercaya Mendapat gelar Al-Amin Dalam dunia bisnis pun Saya bertemu dengan orang-orang yang bisa dipercaya Ia tidak kesulitan modal Ia tidak kesulitan bahan baku Ia tidak kesulitan pembeli Karena banyak orang datang berebut atau berlomba-lomba Ingin bekerjasama dengannya Itulah nikmatnya Orang yang bisa dipercaya Mau menjadi orang yang bisa dipercaya Kalau mau ingat tiga hal di atas Apa? Punya integritas Jangan ember Artinya bisa menjaga rahasia orang Jangan suka ngibain orang Dan yang ketiga Punya mental to give Memberikan dukungan Kepada orang-orang terdekat Kepada teman Kepada sahabat Kepada rekan kerja dan sebagainya Insya Allah Kalau tiga hal itu melekat kepada Anda Maka Anda akan dipercaya oleh banyak orang Dan insya Allah Hidup Anda akan semakin lebih mudah Semakin lebih cepat perkembangannya Semakin lebih cepat pertumbuhnya Dan tentu semakin sukses mulia Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.